Anda mau masuk surga Dihalang oleh tiket dewas Tapi nama dulu di mas Renal Fianza ya Adanya sertifikasi Ibu Gimana tanggal panik? Sama nggak Riku Hesah mau datingin siapa? Adela Saya berdata kembali di Ngobar Ngobrol bareng-bareng ngobrol Di kesempatan Ngobar ke-10 kali ini mungkin gitu ya teman-teman ya Setnya sedikit berbeda lah Di Ngobar ke-10 ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa Tamu yang dari Mojokerto sendiri teman-teman Dan Mojokerto menimba ilmu di Jogja Lalu pulang kembali ke Mojokerto Betul? Kita masuk ke Mas Rian nih Mungkin Mas Rian bisa Apa Nek? Biarkan nengar ini kan P intro Siapa? SIapa Mas Rian? Sekarang kesibukannya bagaimana? Yang Kok akhirnya mengalir? Perkenalkan Nama saya Rian Alvi Anshia Biasanya di Pantur-Irian Jadi, apa hasilnya Dari Mojokerto Kesibukan sekarang sih Lebih ke muling-muling Lebih ke desain Sama handling-handling Ya, even-even kecil Even-even kecil Ini nanti teman-teman mungkin yang Sekitaran Mojokerto Mojokerto juga Tau lah Apa yang akan kita bahas nanti Mas Rian ini Itu teman-teman, ternyata Dari lulusan SMA Satu Puri SMA Satu Puri Yang alumni Kestel Komen Kestel, kestel Lulusan Kestel Wah, wakalah Kita ikut Am Kestel Dila Aida Mas Rian sekarang Apa yang gak tau, Mas Rian sekarang itu Bagian dari Order Quota juga Bagian dari Oke Vestria juga Buat teman-teman yang kemarin Mungkin Tau, pasti tau lah Sekitaran Mojokerto pasti tau lah Even, waktu itu Bulan apa, Mas Rian? Bulan September September di 2023 2023 2023 itu Mojokerto pertama kalinya Pertama kalinya Kedatangan Byron Watson Pertama kalinya Pertama kalinya Kedatangan Byron Watson Dan memang Antisiasmenya Tidak bisa dilakukan lagi Memang masyarakat Mojokerto itu Lagi Aku yang perlu Tanya nanti sama Mungkin Dari Pengalaman sama Untuk mengurus event Terus pengalaman sama Menjadi Event director Event director Event director Aku melihat Mojokerto ini Ya apa sih Kayak gini Sebelum Sebelum Mas Yang perlu kita Ketahui juga kan Aku ini Nangkita ngomongannya Dono Pradana Dono Pradana Bilang bahwasannya Kenapa kok Dono ini Padahal sudah Di kontra Di MLI Terus kan juga Beliau itu Sudah Malang melintang Di dunia Senap Indonesia Cuman kan Ngetap Ngetap dari Surabaya Aku waktu itu Ngerti Aku ngomongin ya Mas Karena yang Nggak Semua Bukan semua orang tahu ya Yang belum umum Orang tahu Kalau di Jawa Timur sendiri Atau di Surabaya Ini entertainment Ini sangat hijau Maksudnya Sangat Sangat potensial Dan juga Apa jadinya Sangat-sangat Hijau lah Mas Belum mana Yang mereka Nah Sampai ini Mending anggap Mojokerto sendiri Yang Pinggir Surabaya Itu seperti apa Kok sampai Sampai waktu itu Apa ya Kak Rani lah Maksudnya Membuat Ya wangi lah ya Membuat event Sebesar itu Di Kota Mojokerto Yang Which is Kan Mas Jakarta kan Ya mas Ya mas Ya mas Ya mas No offense Memang 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 realitanya Seperti itu Itu bagaimana mas Dan juga Mungkin ya Behind Behind story Itu semua Jadi emang pertama ya Pertama sih Kenapa kemarin itu Aku juga bikin Event di Mojokerto Emang dari Pertama kali dulu Waktu SMA Jadi Aku Tau Masalah event Dan sebagainya Seperti itu Itu waktu SMA Oke Jadi ikut-ikut Apa namanya Program-program Berja OSIS Handling-handling Kalau Teman-teman SMA Mungkin tau ya Mojokerto itu ada ACC ACC Mulai dari situ Emang muncul Kayak giat bahwa Apa ya Spirit untuk Dari dulu itu Emang udah kayak Lihat bahwa Mojokerto ini Sebenernya Potensial Potensial dalam artian Aku tuh melihat Banyak sekali Anak-anak muda Mojokerto Yang dia itu Grow up Bagus Dia itu memilih Untuk keluar Keluar dari Mojokerto Entah ke Jogja Entah ke Jakarta Entah ke Surabaya Kemalang Mereka jarang Untuk balik Jarang untuk balik Itu kenapa Karena emang Ekosistem yang ada Di Mojokerto ini Masih belum terbangun Oke setuju Belum terbangun Jadi silahnya Kalau katakanlah Orang-orang Aku Sedue Kompetensi Sama ini Lapa gak aku balik Aku Nang suruh Baya selalu Baya selalu Oke Ataupun Secara market Kita gak terlalu Mikir banyak Setuju Setuju Disitu aku tertantang Tertantangnya bahwa Kalau misal Emang ekosistemnya ini Belum kembangun Why not Kalau misal aku nyoba Aku yang bangun sistemnya Bangun ekosistemnya Aku awalin Terlebih dahulu Oke Nah spiritnya itu Sebenernya disitu Jadi Oke Vesiria berjalan kemarin itu Jadi Bener Bener emang Kalau secara riset Secara apa Memang masih belum Terbaca lah Datanya Datanya dari Mojokerto Ini sepotensial apa Mojokerto Kalau misal dikasih Apa namanya Event berbelayar itu Seperti apa Itu masih jarang Orang-orang yang Bikin Mojokerto Bikin pun kadang Satu dua kali Itu pun flop Ataupun apalah Setuju Setuju Satu kali event Terus tahun ke depannya Atau tiga bulan sebelumnya Sudah hilang Sudah hilang lagi Ya karena Emang Spirit untuk membangunya Itu emang belum ada Jadi gitu Aku berharap Oke Vesiria ini Nantinya bisa menjadi Awalan ekosistem yang baik lah Buat masyarakat Mojokerto Dan biar Teman-teman Pemuda-pemuda Yang udah Di luar-luar sana Bisa melihat lagi Mojokerto bahwa Oh Mojokerto bisa Nggak ini loh Oke Dan mereka bisa Kepancing untuk balik Dan bisa Besarin Mojokerto Oke Spiritnya kayak gitu Ini aku Yang perlu juga Meluliskan buat teman-teman Mas Sebelum kita Masa lebih jauh juga Apa Oke Vesiria ini Oke Vesiria itu Sebenarnya Dari singkatan Ini singkatan Perusahaan Jadi oke Oke ini adalah Oke Digital Jadi emang oke Vesiria ini Under dari PT yang utama Oke Digital Media Dan Vesirianya ini Festival Ceria Jadi oke Vesiria itu adalah Oke Festival Ceria Jadi Festival Ceria yang Nantinya Akan selalu kita adakan Mojokerto setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Doakan semuanya Oh pasti Ini perlu Patut untuk ditunggu Karena memang Amin amin Aku juga akan Ya seneng musik sih mas Seneng musik Terus saya juga Lagi Benbenan tipis tipis lah Benbenan tipis tipis Terus Alhasil aku kan Sedikit banyak Kan bisa dibilang pelaku musik Sedikit banyak Mas Yota 0,01 Karena akan Melok Melok Sedikit banyak ngerti lah Memang Euforia Si Oke Festival Kemarin Itu bener-bener Kerasa Dari Sebelum hari Sampai setelah hari Ini aku Semperlu Atakona sampean Karena Gak jarang Di Mojokerto Itu banyak Band-band Yang Besar Lah bisa-bisa Demong band nasional Kita bisa bilang Itu band nasional Tapi cuman Euforianya kurang Wah Kurang Wah Terus Semakin Tahun Mungkin bertahani Mentok-mentok Dua kali Tiga kali Diadakan Selebihnya gak ada Sangat-sangat Contoh lah Ini contoh Ini tanpa menyebutkan Menyebutkan nama Festivalnya Pun juga Kalian Kalian tahu Gak usah Gak usah Gak usahkan Aku waktu Aku nyimak Ada Sebelum Ada Last child Akhir-akhir ini Perunggu Oke Ada perunggu Dan 11-12 Sebab Benzing memang Ya Besin-sinsin Maksudnya Dia itu Bener-bener Segmented lah Tapi cuman Menurutku Perunggu itu Enggak Se-segmented itu Realitanya Kemarin Waktu dikelar Di Mojokerto Aku Antisiasinya kurang Terus mungkin Dari Promosinya Mereka Aku kurang Tapi kenapa kok Oke fastria Mas Rian Itu kok bisa Semasif itu Dan memang Membekas di hati Teman-teman Aku Sembekas itu Itu Kira-kira Ada Kira-kira Khusus Kalau strategi Khususnya Sebenernya Enggak Tapi Lebih Gimana Caranya Ngebelajar market Emang Kayak gini Kadang itu Sebagai event director Itu dia itu Pasti punya objektif Masing-masing Satu Dia itu Objektif untuk Cuan Yang kedua Objektif untuk Apa namanya Yaudah Ego-nya sendiri Untuk pengen Gantengin si A Atau yang ketiga Ya berarti Emang dia itu Targetnya emang Segmented Tinggal Gimana kita bisa Kolaborasi Tiga objektif ini Biar sama-sama Balance Terkadang itu Masih banyak Orang-orang yang Event-event director Di luar sana Itu yang masih Terlalu ego Dengan istilahnya itu Aku berjuang Aku disini Mau bikin festival Gimana caranya Aku cuang Jadi secara Proses kreatif Secara proses branding Gak terlalu Difokusi Yang penting Yang penting Tika terjual Sudah Kelar Nah yang kedua Ada tuh Yang sesuai dengan Ego-nya Jadi kayak Aku pengen Datengin artis A Dia gak membaca Market Dia gak membaca Apa yang penting Dia bisa datengin Si A Udah Artinya Legogo Aku udah Datengin si A Udah Kelar Jadi dia gak ada Objektif apa-apa Oke Nah itu kayak gitu Itu juga ada Yang ketiga Ya itu tadi Emang Pasarnya emang Segmented Dan tidak work Untuk dihasilkan Secara cuannya Jadi silahnya Entah itu emang Dia segmented banget Entah emang Di kota tersebut Emang jarang Atau gimana Nah itu juga bisa terjadi Nah Aku di OKFestria kemarin Bener-bener Emang Nenggabungi Tiga-tiganya Jadi aku bisa Secara cuan Itu tetap cuan Tapi memang Gak terlalu ya Maksimal Tapi Tapi secara Proses kreatif Aku gak kurangin Apa-apa disitu Oke Nah kayak gitu Jadi mungkin Masnya Lihatlah Istilahnya dengan Rentetan festival-festival Yang ada di Mojokertal Dengan proses kreatif Atau apa-apa pun itu Yang sangat berbeda Dari OKFestria sendiri Tentang dengan Desain panggungnya Tentang dengan day activity-nya Brain aktifasinya Dan sebagainya Itu emang Bener-bener kemarin Itu aku lengkapi Jadinya outputnya Ketika Apa penonton datang Itu gak hanya Menikmati si bidang tamunya Tapi bisa menikmati Suasana yang ada disitu Nah kayak gitu sih Objektif seperti itu Yang memang Apa namanya Gampang-gampang susah Nah gitu sih Kenapa Mojokertal? Kenapa Mojokertal? Si Seumpama kita Kita buat Si OKFest Di luar daerah Bisa gak? Bisa banget Bisa dan Harusnya kan Ketika kita Membalansikan Ketika objektif Memangkan lebih Lebih mudah lah Lebih mudah Kenapa Mojokertal? Karena Ya itu tadi Spirit emang Pengen bangun ekosistemnya Outputku Emang Aku gak kepengen jauh-jauh lah Dari rumah Dan sebagainya Nah gimana Aku bisa ciptain itu Ya aku Kalau menunggu orang-orang Buat bikin ekosistem dulu Itu Kelamaan Jadi ngapain Gak aku coba aja Dulu ekosistemnya Atau ternyata Setelah aku coba Ya aman-aman aja Dan Mojokertal ya Tetap Semasa gitu kok Bahkan Mojokertal sendiri ini Udah terbiasa Dengan event-event yang berbayar Kalau di event gratis Pasti udah tawuran kan Pasti Setuju Sudah banyak lah contohnya Tawuran-tawuran Konser-konser gratis Konser-konser gratis Sebelum Mojokertal kan Pasti tawuran Nah dari situ Mereka udah pasti Ya wos aku Lebih meminimising Bayar lain Nah untuk konser Dengan aman dan aman Dan itu pun sudah Udah Udah apa ya Udah tervalidasi lah Memang Dari orang-orang yang Mojokertal sendiri ini Kalau misal mau ada tiket Yang eventnya itu berbayar Itu masih sanggup Untuk membeli Ternyata mas ya Ternyata Tinggal ditingkatin aja Dibiasakan 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 Ada yang baik Ya mungkin itu juga Waktu itu sih Harapanku sendiri sih mas Harapanku sendiri Seperti aku sih Seneng musik ya mas ya Waktu OKFest Ada Dengan promosi masih hitung Terus Saya sukses itu juga Alhamdulillah Aku saya berharap Ada festival-festival lain Yang mengikuti juga Dan Se-level dengan OKFest Dalam artian Entah itu dari Dari kita Nek ngemono Kita awal banget Ketiketing Ket apa jenengnya Ket Experience Ket pintu masuk Experience Ketika Konser berlangsung Sampai selesai Se-level dengan OKFest Soalnya ternyata Ikutlah jeneng mas Rian Sebagai event Direktur dari Event Event Direktur dari OKFest Ternyata memang Masih Hijau kok Masih hijau Hijau banget Bisa kok Masih tingguna mas Bisa kok Kita memang membuat Suatu event-event Yang Masif Apa namanya Sebuah event Yang Besar Dan Ini aku bisa bilang Sekala Nasional Masih bisa Soalnya emang apa ya Sebenarnya Anak-anak yang Mahasiswa-mahasiswa Yang kuliah-kuliah Kan juga banyak Kuliah di Surabaya Kuliah di Malang Dan sebagainya Dan mereka juga Sering kok Menikmati festival-festival Musik di kota-kota mereka Nah ketika dia pulang Kampung Nah itu Kita bikinin event tersebut Ya dia mereka juga Tetap datang Oke Banyak 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 banget Dan memang Harus dibarengin Dengan Apa namanya Reset-riset dulu lah ya Misalnya genre-genre nya Yang trending di Mojokerto Seperti apa Dan sebagainya Kalau misalnya itu Di Mojokerto aja Udah kecakup Berarti otomatis Nanti di kota-kota lain Pastinya bakal juga Nyambung dong dengan Kenapa Robion Waton Nyambung Karena emang Trend pada saat itu Di 2023 Full ambiar Mojokerto dan sekitarnya Mojokerto Sidoarjo Malang Surabaya Itu semuanya Full ambiar Kayak gitu Tapi emang itu gak sih Mas Maksudnya Sudah menjadi sebuah Apa ya Kita bilang Culture-culture gak ya Maksudnya kok Ketika kita Membuat sebuah festival Di timur Di Di Jawa bagian timur Atau Jawa bagian tengah lah ya Itu Sebuah festival itu Pasti gak lopet Satu dua Band yang bergenre Ambiar lah Kita bisa bilang Bergenre ambiar Memang Market Apa gimana Emang market Jadi emang sebenarnya Ini menurut 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 Emang dari Ambiar ini Sangat masif sekali Apalagi Dulu kan Sebenarnya Orang-orang yang seneng Dangdut ini banyak Tapi Kadang itu masih Masih Apa ya Mider Ataupun apa Dan sebagainya Nah Munculan dangdut Apa modern ini Itu yang bisa Memecah Sentimen itu Sentimen tersebut Jadi kayak Orang-orang yang Dulu nya suka dangdut Dia Udah gak malu-malu lagi Gitu loh Suka-suka dangdut Dan sebagainya Dengan munculnya Dari canan Buen motor Dan sebagainya Nah Culture tersebut Jadinya lebih keangkat lagi Apalagi dengan Masifnya ada TikTok dan sebagainya Kayak gitu kan Tapi orang-orang Apa ya Silahnya orang-orang Ambir-ambir Orang-orang galau Ini masih Masif sekali Dengan Menikmati lagu-lagu tersebut Dia itu kayak Merasa lebih Mendalami aja Kegalau-galauannya Kayak gitu kan Makanya Ya Tetap Market-market tersebut Masih Masih menjadi Dominat sih Sampai saat ini Di Jawa bagian tempat Mas ya Di Jawa bagian tempat Mas Mas lompat Lompat mas Aku ini Sorry-sorry Aku lompat Gimana kelewatan Aku ingin tau Empat tahun di Jogja Empat tahun di Jogja Empat tahun di Jogja Orang lebih mas ya Ngapain Covid Tapi emang Tapi emang Ini Yang mau ke event Mas ya Secara culture Mau Jakarta Jogja Apakah ada beda Secara market Apakah ada beda Lalu secara Kan pernah ya Sampai di Jogja Menghandle sebuah Menghandle sebuah event Secara Apa mas Izin Terus Secara kita promosi Itu Apa sih Yang membedakan Yang membedakan Sebenernya Kalau Antara Mojegerto dan Jogja Tapi secara produksian Tentu OPV Seria Masih jauh lah Dengan standarisasi Dari festival Festival di Surabaya Di Jogja Ataupun di Jakarta Sebenernya itu Standar Standar sebuah itu Gak jauh Gak jauh Gak jauh Oke oke Jadi Menurutku itu Masih ada gap lah Masih ada gap Secara proses kreatif Dan juga Secara branding Dan sebagainya Kalau di Jogja Itu emang Apa ya namanya Kalau secara event Di sana itu Banyak banget Event-event yang Apa namanya Segmented Event-event yang Diselenggarakan Dari masing-masing Apa namanya Unif Dan sebagainya Di sana kan emang Pernyek banget Unif dan sebagainya Dan itu memang Hampir tiap fakultas Atau apapun Itu pasti Dia bakal bikin event Tadi disnatalis Di fakultasnya Atau apapun Emang Sempet Sempet Dimana Jogja Itu setelah Covid Itu banyak Berterbaran Ini Event-event Di WIO palsu Jadi bikin Dicancel Dicancel Nah itu Menjadi sebuah Apa ya Sebuah Ketakutan sendiri Bagai Masyarakat Jogja Untuk datang Ke sebuah event Itu sempat terjadi Kemarin Jadi emang Hanya-hanya Di promoter-promoter Tertentu aja Yang mereka itu trust Sempet ada Masa yang kayak gitu Nah kalau di masa-masa Sebelum Covid Emang Secara proses kreatif Secara genre Secara apapun Di Jogja emang Lebih lengkap banget Penikmat Amgar juga ada Penikmat Pop-pop Juga ada Penikmat rock Juga ada Underground juga Banyak banget Di Jogja Jadi kayak Semua genre Semua genre itu Bisa dicaput Kalau misalnya Kalian mau bikin Event di Jogja Tinggal latih Bagaimana Ngolah cara Brandingnya Dan sebagainya Untuk nyasa marketnya Tapi Disitu Kalau kalian mau Bikin event Apapun Itu Isbuk lah Kalau di Jogja Serius Serius Dan juga Masalah ini sih Masalah izin juga Masalah izin itu Di Jogja juga Gampang banget Dan juga Nggak terlalu Banyak tangga kutip Jadi kayak misalnya Yaudah bikin Oke Cuma izin Isin Kayak gitu aja Ya mungkin Sebuah ekosistem Yang sudah terbangun Betul Ekosistem yang sudah terbangun Jadi Dijenre apapun Dan juga Support apapun Disana kan juga Sudah melimpah ruang Nggak hanya Event-event doang Film-film juga Orang-orang kayak gitu Itu kan kalau di Jogja Udah pusatnya kan Jadi Kalau aku bilang aja Udah Udah over lah Udah over lah Orang-orang yang seperti itu Di Jogja Tinggal Mereka mau balik Apakah kota-kota asalnya Untuk bisa membangkitkan Gairah-gairah itu Tersebut di kota masing-masing Setuju Setuju Siapapun kamu melanggar Ya pasti rumah Ada tempat terbaik Nah Siapapun kamu melanggar Setuju Oke mas Sekarang kita masuk ke Breakdown-nya Oke mestri ya Betul Mulai dari Mulai dari Awal Awal Memang tapi Memang awal sama yang ini Menjurus Menjurus Memang awal sama yang ini Event-nya ke ranah musik Mas ya Ke ranah musik Ke ranah Pertama Pertama memang migri langsung Langsung ke festival musik lah Begitu Kita breakdown ke Awal dulu Awal Sama yang buat Buat Oke festri ya Oke Ini juga Ini juga Mepet production ini Ini mas Mas Mepet production ini Ini kan Terlahir Gak jauh-jauh dari Squad Gangtelu awalnya Oke Dan di squad Gangtelu juga Aku ada acara tawungan 17-an sih 17-an Oh oke Squad Gangtelu Ini buat temen-temen Yang lupa bahwasannya Mepet ini itu Anak Kandung dari Rahim Squad Gangtelu Mepet Eh Kandulu ada acara Acara tahunan ini mas Ada sebuah event Ya bisa dibilang Perasa aku mas ya Selama aku Aku ngerti Event gang Event kelas RD Aku sudah sangat Wow sekali Itu di tiap tahun ada Bisa kan Apa jenis mas-masirian itu Sering-sering Gimana sih Pertama Kita Membuat Sing paling gampang Divisi Pertama Menentukan divisi Terus orang-orangnya Seperti apa Lalu proses kreatif Serta Mungkin Lebih ke Izin juga Izin juga Izin Terus Aftertaste Sebuah Event Gimana Gini Jadi emang Dari Oke Vestria sendiri Ini sebenernya Gak Gak langsung Apa ya Silahkan katakan Wujud-ujud Begit event Yang bulan September Jadi emang Sebelum kita Merangkah ke sana Itu kita bikin Pilot project dulu Yang namanya itu Bukan Oke Vestria Sebenernya Namanya adalah Song Story Short Yang itu diadain Di Unim Di bulan Mei Nah itu Aku mundang Dari teman-teman Band-band lokal Band-band lokal Mojokerto Apa ya Mas Holy Grey Ada Holy Grey Terus dari Lamongan itu Floris Terus abis itu Ada Floris The Holy Grey The Holy Grey Pokoknya ada Dua lagi deh Aku lupa Seri banget Jadi aku lupa Nah itu Dari Surabaya Yang satunya Terus satunya Haktor Mojokerto Lokal gak sih Lokal Rule Sartor Nah ya Rule Sartor Jadi lima itu Jadi disitu awalnya Jadi emang Aku menentukannya adalah Disitu berdasarkan dari Apa namanya Pengalaman-pengalaman Sebelumnya kan Jadi kayak bikin-bikin Bikin dulu Nah disitu aku coba Small project dulu Oke Jadi pilot project dulu Menentukan beberapa divisi Yakni divisi acara Divisi apa Juga apa namanya Divisi humas Humas Terus habis itu ada Satu lagi Ticketing Itu divisi paling penting Ketika kita membuat sebuah event Betul Ada humas Humas Acara Acara Terus habis itu Teknik Teknik Ticketing Ticketing Sekretariat 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 ini nanti Mencampur dengan Masalah administrasi Masalah Itu tadi ya Masalah administrasi lah Kayak gitu Jadi disitu Nah aku bikin dari lima ini Dengan cakupan Small event Jadi Permasing-masing divisi ini Aku kuatin dengan Satu orang Satu orang Satu orang Yang emang aku percaya Oke Nah disitu nanti Selebihnya silahkan Cari sendiri Kayak gitu Jadi aku tekniknya Emang Tiap divisi Aku punya pentolan Satu-satu yang aku percaya Nah mereka kan pasti punya Relasi yang dia Mereka percayai kan Oke Nah disitu Tak bebasin Mereka mencari siapa Srup Udah Habis itu aku bikin Song story shot itu Dan emang basicnya itu Sebenernya Tugas akhir Di kuliahku Jadi aku bikin Bikin tugas akhir Musik show Nah itu Tugas akhir Tugas akhir Sekolah Apa kuliah Itu harus bikin Musik show Selama 30 menit Nah kalau misalnya Aku dengan produksi Yang segitu banyak Hanya aku pake 30 menit kan emang Ya udah Sekalian aku aktifasi Untuk bikin event Pada saat itu Kolaborasi Dengan temen-temen Tanam Karya Oke Kolaborasi disitu Nah itu Jadi disitu Akhirnya jalan 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 Nah Nanggulilah Di acara tersebut Lancar Secara produksi Aman dan sebagainya Walaupun Dari secara Marketing Secara promosi Dari event tersebut Masih kurang Kurangnya Karena Emang event tersebut Aku prepare Aku set up Hanya Tiga minggu Kalau gak salah Jadi emang Secara branding Secara amanya Aku gak nutut Kalau misalnya Harus ke masyarakat Ke Jakarta Oke gitu Jadi yaudah Yang penting Yang penting Secara set up Produksi Itu aku udah Tahu gambarannya Terus secara teknik Aku juga udah Tahu gambarannya Seperti apa Masalah branding Udah lah nanti Gampang dipikir Kalau misalnya Aku mau scale up Oke Karena Sebenernya Masalah branding Marketing Dan dapetin Orang untuk beli tiket Itu gampang-gampang Susah Tapi Yang lebih susah lagi Adalah Kalau kamu sebagai Event director Kamu juga harus Ngerti semuanya Yang kamu bikin Walaupun secara Garis besar ya Tahu banyak Akan sedikit hal Oke Itu yang cocok Untuk event director Kan ada Tahu banyak Akan sedikit hal Tahu sedikit tentang Banyak hal Dan sebagainya kan Nah itu kalau Menurutku Yang di event director Dia itu harus mempunyai Sifat itu sih Jadi walaupun Sedikit-sedikit di teknik Dia itu harus ngerti Soalnya buat apa Buat you sih Kayak istilahnya Quality checking Eh kamu udah Ini gak Flow-flow nyaman Gak aman Dan sebagainya Nah disitu Sesuai riset Udah aman Aku dipercayai Buat bikin Oke Vesria Yang lebih besar Jadi namanya dulu Emang Oke Vesria ini Basicnya adalah Event ticketing provider Jadi Oke Vesria ini Juga disamping Ada event-eventan Dia itu juga Handling Event ticketing provider Kayak ticket dot com Login dot com Dan sebagainya Tapi dia itu khusus untuk event Nah itu juga ya Sedang aku set up Dan nanti bakal launching Brand baru Bukan Oke Vesria Tapi itu adalah Event ticketing provider Asli dari Mojokerto Yang aslinya akan Memprovide event-event di Mojokerto Sekitarnya Biar mereka juga Lebih scale up lagi Gila Nah setelah itu Barulah Dari sekitar Mei Di Juni itu aku start Start untuk bikin Program Vesria Di bulan September Cari GS Dan sebagian Dan memang Dari bulan Juni tersebut pun Udah kebaca bahwa Sampai akhir tahun pun Bakal Pulau biaran Oke Aku lock tuh Satu Guyan Waton Nah kenapa aku milih Guyan Waton Oke Ya karena emang Secara kreatif Dan secara Cara main Dia itu Dibandingkan dengan Band-band Amger Lang Yang lain Dia lebih Bagus Oh Lebih rapi mainnya Lebih apa dan sebagainya Dan Aku salut dengan Sistem-sistem mereka yang bikin Dan jadi Mereka itu Apa ya namanya Secara riders itu Gak terlalu Sulit Dan mereka juga Secara audio dan sebagainya Itu bawa sistem sendiri Jadi kenapa Dia itu konsisten Dengan Musik yang bagus Di setiap festival Karena dia itu Bikin sistem sendiri Yang tiap dibawa Tour itu yaudah tetep Kayak gitu Jadi sound quality-nya Dia bakal tetep aman aja Nah itu yang aku selalu Disamping aku juga Pengen cari cuan Tapi aku juga pengen Belajar sistem-sistem Yang kayak gitu Nah kayak gitu Makanya aku kemarin Logo Guyan Waton Kayak gitu Dalam belilanya Disitu Baru tuh Dari 5 divisi tadi Aku scale up aja Orangnya aku tambahin Orangnya aku tambahin Aku orangnya Aku orang tambahin Nah gitu aja sih Simpelnya kayak gitu Ini lah Nek Sudah di Buntu Mas Dian boleh Ini Mele Apa Yanti mana Yanti Saya ini Lantuk semua ya mas Minatangkali ya Gak 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 Editor Oke Taruh di panggung Oke Yang penting Tahu Tahu gambaran Luasnya terlebih dahulu Terus udah Udah bener-bener yakin Dan emang Apa ya Dari hati lah Bikinnya Jadi secara garis-besarnya Dari semua Aspek dan semua divisi itu Tahu banyak Tahu-tahu sedikit Memang banyak hal Dari masing-masing divisi tersebut Itu sih Yang harus Masalah izin Masalah izin Gimana cara inisiasi Seorang Rian Alfiansyah Terhadap Kita mau Izin lah ya Izin Izin yang Menurutku Seripet ya Menurutku Ripet Dan Iku-mangiku Sebuah Tembok Bagi teman-teman Teman-teman Yang ingin Membuat suatu Event Atau acara Yang menatakan Orang banyak Semakin banyak orang Semakin Berat izin Betul Ya mas ya Semakin banyak Apalagi Eventnya ini berbayar Otomatis Cual orient Menurutku Dan Iku Sudah menjadi Mungkin Sudah menjadi Rahasia umum Bahwasannya Ya Ya Masalah izin Gimana sih Akhirnya Akhirnya Buat suatu acara Yang sangat Masih Menentakan Banyak orang Di Mojokerto Iku Izin Iku 1-10 Berapa sulit? Mojokerto Mojokerto Kota Mas ya Masuknya kota Kalau kota 7,5 7,5 Per-10 Oke Kesulitan Kesulitannya Seperti itu Oke Gimana cara Mas Aku juga Sebenarnya Kalau di kota Dengan event Yang sebesar Itu kan Baru pertama kali Masuk izin Ke Iserahnya Wilayah Kota Dan memang Secara rumor Rumornya Orang-orang EU Di luar sana Kalau kalian Bisa Bisa Ngadain Di Mojokerto Berarti kalian Udah lulus Untuk bikin event Di kota-kota Yang lulus Oke 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 Dan disitu Pendoman itu Aku pake Oke Pendoman itu Dari sebelum Aku maju Itu udah Aku pake Jadi makanya Teknik-teknik Apapun Aku pake Kan disitu Dan Aku menemukan Disitu Menemukan Konklusinya Adalah Kepolisian Ataupun Istasi terkait Itu hanya Meminta Kejelasan Dan kerincian Dari Event tersebut Kayak gitu Ketika kita bisa Memenuhi target Apa yang dia mau Ya sebenarnya Aman-aman aja Kayak gitu Istilahnya kan Kalau Dialogue di Perizinan kan Ada rapor Rapat koordinasi Biasanya itu Kalian jangan Dada ya Kalau bikin Jadi minimal itu Satu bulan Ataupun Satu bulan setengah itu Acara kalian Sudah masuk Ke Istasi terkait Untuk melakukan Perizinan Nah perkara Rapat koordinasi Dan sebagainya Itu Ngikutin aja Dan di situ Aku Nerapin Seperti Aku Ngebayangin Kalau aku Mau skripsian Oke Jadi di Presentasi Di apapun itu Jangan Kasih celah Mereka Untuk menanyakan Apapun Tentang event kita Jadi sebisa Mungkin Di presentasi itu Udah Didetailin Pak Nanti Berjah Di mana Barikade Seberapa Ukurannya Berapa Ukurannya Itu harus Pasti Bener-bener Sudah Saat Jadi Menurut SOP Istilahnya Udah Sesuai SOP Dibikin aja Barikade Segini Ukuran Ukurannya Segini Nah Ukuran-ukuran Tiap Jarak Item Per-item Di festival Itu harus Kamu sebutin Ukurannya Per meternya Jadi jarak Stage Ke barikade Itu idealnya Berapa Terus Barikade Ke Berapa Jarak Apa namanya Barikade Seng Yang Disamping Sama Pager Dari Katakanlah Kalau tempat kita Di Sunrise Pager Luarnya Itu Berapa Sentimeternya Itu Penempatan-penempatan Ambulan Pemadam Kebakaran Toilet umum Itu harus Sudah bener-bener Didetailin Ketika rapat Koordinasi Jadi mereka Udah Gak ada Gak ada Opsi tanya Lagi nih Toilet umumnya Dimana Nah Ini Gak gimana Nah Kebanyakan Ternyata Setelah Kulik-kulik Dengan instasi Terkait Banyak IOU Sebelumnya Yang gak Mendeterilin Kayak gitu Jadinya Menimbulkan Pertanyaan-pertanyaan Tambahan Yang Mengiranya Event mereka Atau IOU Dia itu Gak siap Dengan acara ini Setuju Kalau kamu bisa Ngelengkapin Semuanya Ya berarti Kamu Tandanya udah siap Apalagi Kamu kasih 3D Mapping Jadi 3D mapping Semuanya itu Udah Harus dibikin Penempatan-penempatannya Udah aman Yaudah Sebenernya Beres-beres aja Tinggal nanti Penentuan Disinanya Target audiens Berapa Nanti yang Nge-pump pada saat Hari itu Berapa Kalau gak salah Itu 20% 20% Dari total Pengunjung target Oke 20% Dari total pengunjung target 15 atau 20 Infonya Kalau gak salah Jadi Mungkin Juga ikut Sehingga Aku naik kenal Teman-teman I.O. Mas Aku bilang Bahwasannya Izini Menjadi sebuah Tampak besar Bagi mereka Untuk Melahirkan Acara-acara Lagi di Mojokerto Dan aku juga Membuat Mojokerto Aku terkenal Pasar yang Angen Pasar yang Angen Mas Mas Dia memang bilang Bahwasannya Ketika Sampai Aku Berhasil Buat Di Kota Mojokerto Aku akan Berhasil Ketak-ketak Yang lain Karena emang Apa ya Strategi Dan juga Apa ya Challenge-nya itu Kalau bikin di Mojokerto Susah-susah Gampang Karena ya itu tadi Eko-sistemnya Sudah kebentuk Beda lagi Mungkin nanti Kalau misalnya Eko-sistemnya Sudah kebentuk Banyak Teman-teman yang Bikin-bikin event Meskipun Event-event Secara Kecil Secara apapun Kalau emang itu Sudah masif Pasti di Insta-insta Terkait juga Pasti akan Sadar Jadi makanya Kalau tips Dari perizinan Segitu aja Yang penting Dilengkapin aja Sesuai SOP Festival Nah itu dijelasin Dan jangan sampai Mereka Tanya Item apapun Di event kamu Jadi udah Menganggap siap Yaudah Tinggal nanti Dibilang aja Masalah sponsor Mas Sponsor Kemarin Gokifest Sponsornya Gokifest Seria Kemarin Sponsor utamanya Sponsor utamanya Order Quota Order Quota Terus Gak terlalu banyak Mas Kemarin Insta Ajos Terus Saburnami Terus Apalagi Sares Ayola Kiat-kiat Agar bisa Dapat sponsor Mas Ngajuinnya 6 bulan Senggupacara Serius Berarti Bahkan sebelum Song Story Betul Disitu Jadi emang Kalau di Powered by Order Quota Aku udah Kebayang Mau bikin Acara segede ini Makanya Untuk meyakinin Itu Aku bikin Small event dulu Buat Ngeyakinin Bahwa Oh iya Aku bisa Disitu Makanya Sponsor-sponsor Yang lagi Kalau Udah Ada Porto Event-event Event-event Kecil Gak masalah Yang penting Portonya Dipanyakin Dulu Kayak gitu Jadi Disitu Jadi Tips Untuk Mencari Sponsor Itu kan Juga Cuman Model Trust Sebenernya Model Trust Jadi Kepercayaan Udah Dipercaya Dan sebagainya Mau bikin Event apapun Juga Gampang banget Kayak gitu Jangan Dispele kepercayaan Itu kan Gitu Cuman Kalau brand-brand Yang Sekali Berhubung Makan Brand-brand Besar Minta Feedback Biasanya Kalau Brand-brand Besar Ada yang Minta Feedback Ada yang Gak Berupa Berupa Aktivasi Berupa Aktivasi Terus Mereka Minta Minta Slot Buat Di LED Screen Dibanyakin Atau Di materi-materi Promosi Lebih Digaumin Kayak gitu Aja Tergantung Deal-dealan Aja Ada kok Yang Brand-brand Rokok Yang Minta Feedback Untuk Jualin Produk Juga Ada Cuman Tergantung Kalian Aja Mau Terima Kayak Juta Atau Enggak Sanggup Atau Enggak Aku juga Ya Menunggu-nunggu Harap-harap Cemas Tiap Tahun Selamat Saja Dan Ini Event Ya Mungkin Pertama Kali Aku Lihat Acara Lancar Acara Sukses Terus Apa namanya Antusiasmo Penonton Juga Banyak Gak Ada Terus Juga Terima Kasih Mas Rian Karena Sudah Mempercayakan Mempet Oke Siap Sebagai Media Dokumentasi Media Dokumentasi Oke Vestria Kemarin Dan itu Juga Sangat Sangat Apa Yang Ngomong Ya Suat Baiklah Untuk Mempet Produk Juga 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 Experience Baru Buat Mempet Produk Ya Terima Kasih Mas Rian Siap Selalu Bersama Mempet Ya Aku Aku Ngomongin Yanti 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 Ya Ya Mungkin kita Masuk Aku Pengen Tanya-tanya Beri Apa Namanya Suka Duka Buat Event Suka Duka Buat Event Kalau Misal Gak ada Investornya Si Nah Itu Emang Ya Gimana Ya Apa Namanya Itu adalah Sebuah Hal Yang Emang Apa Istilahnya Seorang Orang Tau Istilahnya Bikin Event Juga Gak 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 Gitu Jadi Mungkin Disitu Lebih Lebih Ke Nyari Sponsornya Lebih Ke Investornya Ataupun Nanti Kalau Misal Apa Tiketnya Gak Sesuai Target Kayak Gitu Puyeng Puyeng Kebanyakan Puyeng Pasti Hanya Di Area Situ Aja Area Area Finance Kebanyakan Disitu Lebih Pusing Istilahnya Hal-hal Force Major Yang Apa Istilahnya Yang Bisa Bikin Puyeng Kayak Gitu Kalau Dulu Aku Di SMA Pegang Event Direkturnya ACS Nah Disitu Event Berjalan Tiga Bulan Harus Sustain Terus Habis Itu Acaranya Sejatin Panjang Dari Desember Sampai Maret Nah Itu Skala SMA Disuruh Handling Kayak Gitu Udah Kayak Gak Sekolah Nah Itu Dari Situ Aku Belajarnya Disitu Bagaimana Kita Bisa Bikin Event Secara Sustain Nah Disitu Sekadukannya Juga Banyak Banget Senang Penonton Kadang Juga Naik Turun Terus Habis Itu Terkendala Cuaca Main Basket Terus Habis Itu Hujan Gede Kan Harus Berit Dan Sebagainya Bersihin Bersihin Lantai Lapangan Dan Sebagainya Nah Sekadukannya Kayak Gitu Yang Yang Pasti Dialami Oleh Para Event Di luar Dari Masalah Finance Kayak Paling Pasti Plotnya Di Finance Mas Gitu Disitu Udah Amat Makin Mikir-Mikir Yang Lain Mas Juga Asik Ya Iki Juga Mungkin Pertanyaan Tidipan Dari Teman-teman Sehing Tadi Aku Bilang Mas Ada Ngopare Terus Si Tamunya Iki Men Behind The Show Dari Oke Vestria Yang Memang Plotnya Dari Oke Vestria Ada Tanya Tidipan Mas Boleh Dispil Mas Tahun Ini Kayaknya Siapa Klo 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 Akan Bisa Datengin Salah Satu Band Legend Di Indonesia Wah Bener Band Legend Serius Band Serius Masih Proses Diling Sudah Ya udah Itu aja Sudah 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 Tahu Tahu Nons Sudah 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 Oh Iya Mas Ya mungkin Ini kok Disahid Aku Pengen Tanya Respon Apa Namai Apa Mas Sertifikasi Apa Namai Sertifikasi Itu Gimana Mas Soalnya Kan Juga Akhir 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 Ini Banyak Juga Event Memang Sudah Dikrate Terus Wess Hubungi Questar Ternyata Pada Hari H Ternyata 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 Sesuai Dengan Kenyataan Bahkan Sampai Bandung Kemarin Bandung Tidak Salah Mas Tidak 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 Bandung Tidak 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 Dari Luar Kota Tidak Booking Hotel Jutu Jutu Kerja Terus Tidak Jadi Acara Tidak 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 Akhirnya Dibutuhkan Sesuatu Sertifikasi EO Tapi Adanya Sertifikasi EO Gimana Tenggapan Kalau Laku Ngerespon Bener-bener Positif Soalnya Apa ya Trustnya Trust Penonton Untuk bisa Apa namanya Datang konser Atau enggak Tergantung Dengan penyelenggaranya Ini Kredibel Atau enggak Walaupun Sebenarnya Sertifikasi EO ini Hanya Administrasi Aja Nanti dia Bakal Teknisnya Seperti Apa Dan Apa namanya Vendonya Bakal Seperti Apa Untuk Verifikasinya Namun Dengan Sertifikasi EO ini Bisa Untuk filtering Walaupun Meskipun Sedikit Atau Banyak Nantinya Aku enggak tahu Bisa filtering Apa namanya Event-event Yang ada Di Indonesia Jadi Emang Bener-bener Ya Bener-bener Yang punya Sertifikasi Yang harus Bisa bikin Kayak gitu Mungkin Lebih Lebih Bisa Menambah Kepercayaan Orang Itu datang Jadi Enggak ada Soalnya Sekarang ini Juga Orang-orang Itu Kalau misal Lihat Apa namanya Nama IO baru Ataupun Apapun Itu kan Mereka kan pasti Sudah agak Pertanya-tanya lagi Misalnya Sudah kebanyakan Event-event yang cancel Terutama di Jogja Jadi itu Kalau misal Yang bikin Event-nya itu Enggak trust IO-nya itu Enggak terkenal Jarang yang Sudah beli ticket Kan kasihan Kayak gini Jadi mungkin Sertifikasi IO itu Menurutku Oke banget Tapi disitu Nanti flow-nya aja Yang dipermudah Biar nanti Semuanya Meskipun Orang-orang baru Atau penabah pun Itu bisa Apa namanya Bisa Mendaftarkan disitu Ya untuk Legalnya aja lah Meskipun nantinya Outputnya Enggak terlalu trust Ataupun kayak gimana Outputnya Enggak tahu kayak gimana ya Jadi Tapi yang terpenting Ada validasi Seperti itu Itu bisa cukup Menambah Gairah kepercayaan Penonton Kepada IO itu Agar Nantinya mereka itu Apa ini Istilahnya Bisa gampang lah Istilahnya Dapet-dapet di masalah Iya Soalnya banyak yang Udah dibikin Kayak mafia gitu loh Jadi bikin event Serius Berarti Jadi Gak ada Jadi orang yang sama Dia bikin akun Instagram Terus sama PO pre-share Udah pre-share Tutup akun Dut Ganti Bikin lagi Event lagi Dengan orang yang sama Itu Kayak gitu Udah ada Yang dibikin mafia Kayak gitu Jadi kan Kalau itu dibiarin Kan menimbulkan efek Yang domino juga Ada kayak gitu kan Ya meminimalisir Hal-hal kayak gitu lah Setuju sih Betul Dan juga Mungkin Buat teman-teman Wih Bapak-bapak yang perlu Penang lah Bapak-bapak ibu Yang perlu Penang Dimudahkan lagi Mudahkan So mama Bila besok Itu memang ada Sertifikasi loh Soalnya Kalau kita bicara Festival itu Bener-bener Menjadi sebuah Oh mas Disitu itu Gak hanya Gak hanya Gak hanya Masyarakat atau Teman-teman yang Lihat sing disenangkan Tapi Ada pertanggung-pertanggung Yang Sing Jualan disitu Marengono Pusat keramaian Kan tempatnya Menatangkan rezeki Banyak orang Dan itu Anda dolim Ketika Anda Mempersulit Adanya Sertifikasi I.O Nah kayak gitu Mungkin Ini ya Kalau Kalau bisa sih Mungkin Yang di skala Small event Mungkin gak perlu Wajib untuk Sertifikasi I.O Mungkin gak masalah Tapi yang untuk Mungkin di skala tertentu Mungkin yang harus Diwajibkan Yang kayak gitu Soalnya Kalau ketika Pendatangan orang banyak Otomatis tanggung jawabnya Kan gede Mungkin Sertifikasi I.O Disitu Mungkin perlu Tapi kalau misalnya Cuma small event Untuk komunitas Atau apapun Kayaknya Sertifikasi I.O Sih gak terlalu Betul-betul banget Biar mereka Gairah 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 Surutnya Tetap ada Tapi kalau mungkin Bikin eventnya Lebih gede lagi Mereka harus ada Next level yang Ada sertifikasi Mungkin kayak gitu sih Solusi yang terbahaya Kalian Soalnya aku juga Aku pernah punya pengalaman Ya sedikit cerita loh Mas ya Dulu waktu dewa 30 tahun Misalnya 30 tahun Turur ke Jawa Jawa Timur Jawa Timur Waktiku I.O N.C. Titit Iku Barengan memang Aku paham sih Mengapa kau diberuntur Waktu iku di Mojokarta Kerencangan di Sordinawan Waktu iku Dewa Semani Sordinawan Aku Memang ya Enggak Enggak seberapa Enggak seberapa Menyalahkan Soalnya waktu iku juga Iku bareng sama Tragedi Kejuruhan Jadi semua Semua apa namanya Semua event Semua kelaran Iku diuntur Diuntur Dan juga Yang Pada akhirnya Iku berimbas Kepada otomatis tanggalnya Ya Ini aku gak masalah Sampai Dimana Waktiku kan Tika di Mojokarta Iku Mojokarta gak ada Akhirnya Terus Muntur 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 Tidak ada Oke Dikas siapa itu dua Rifan atau tiket bisa dipakai Di kota terdekat Waktiku ada di Sidoarjo Sama Madiun Tinggal Tinggal di Mojokarta Madiun Sidoarjo Yang salah waktiku ya Tidak ada di Mojokarta Akhirnya sebagian-sebagian orang Kan banyak Sebagian Aku rifan Ternyata Sampai nanti ini Uang tidak kembali Bahkan Sampai Ada loh Mas Aku ini Melok grup Telegram Ikut Dari grup Telegram Aku korban Korban Dari CEO Aku Atas Dari Band Dewas 19 Yang mana Total pergian Aku Tak hitung-hitung Sejumlah Member Grup Aku Ada Satu Komor Berapa M Gila 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 Ya Anda Bolin Anda Bolin Anda Uang Haram Anda Mau Masuk Seruga Dihalang oleh Tiket Dewas Dan Juga Apa 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 Yang Terunang Aku Minta Tolong Bermudah Sertifikasinya Karena Memang Festival Sepak Sistem Yang Menurutku Menghidupi Semua orang Malah Katanya Perizinan Itu Mau Dilakukan Secara Online Serius Tapi Itu Masih Tahap Good news Terpusat Jadi Tidak ada Pengkali Peng Tapi Tidak Tidak Jadi Teran Dulu Dengernya Mau Ada Kayak Jadi Perizinannya Di Track Kita Bisa Ngetrack Di Online Itu Idenya Pak Sandiaga Kalau Misalnya Terrealisasi Sangat Keren Ketika Ini Stuck Gimana Kita Tidak Tau Oke Kita Balikman Ini Tidak Ketemu Temenku Mas Aku Tanya Aku Tanya Aku Tanya Aku Ngomong Pertan Itu Salah Pokoknya Dari Oke Vesriah Yang Kemarin Bismillah Bisa Expand Lebih Gede Lagi Secara Di Star Mungkin Lebih Punafid Dan Juga Lebih all genre lagi, bismillah kalau bisa-bisa dan juga nanti satu bisa datengin salah satu band legend di Indonesia Wow! Wow! Band legend. Semoga. Akan temen-temen bisa terrealisasi Amba ikut dong Sama gak? Adela Adela Level legend ya we Aja we, aja we Rogo Samboy Butro Rogo lagi Dingobrol Dingobrol ke 10 kali ini Tidak lupa Saya sebutkan sponsor yang selalu support apapun itu Ini dia Rezi Maidi Ceng 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 Rezi Maidi Sebuah konveksi Sablon Sangat terkemuka Di Mojokerto Rezi Maidi Ialah solusi bagi anda-anda yang ingin menjabur dan juga Bukan Rezi Maidi Terima kasih buat Rezi Maidi yang sudah men-support acara ngebar kita sampai saat ini dan saya harap kita harap sampai kapanpun lah ngebar bersama Rezi Maidi itu tetap berlanjut Jangan lupa ingat Saplon Ingat Rezi Oke Mungkin teman-teman juga Open Regis semuanya Ada kemungkinan Open Regis nggak? Kemungkinan bakal ada Kemungkinan bakal ada Jadi nantinya bakal tak kolapsi Nah istilahnya Kita juga naikin sama-sama Mojokerto Naikin ekosistemnya Karena Tadi kan Apa namanya Goal true di pertama kan kan juga Pengen bilang bahwa Aku pengen Majuin Mojokerto Nggak hanya omong aja Tapi disini Nggak hanya omong-omong 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 Nggak hanya omong-omong Nah disitu Ini apa namanya Mau bikin secara ekosistemnya mau tak naikin Nggak hanya festival-festivalnya aja yang diseringin di Mojokerto Tapi secara ekosistem musiknya Ekosistem apa namanya Pemudah-pemudahnya Disitu mau tak angkat bareng banget Dan bahkan Kalo misal nanti bisa Nantinya bakal ada rotu-rotu Oke Fasilianya juga Yang disitu nanti bakal datangin band-band tour Lokalan Mojokerto Yang nanti juga bakal Reguleran di Cafe-kafe terbaik di Mojokerto Ngeri Sebelum Oke Fasilianya gedenya Finalnya itu Mau tak bikin gitu Jadi bener-bener biar Semua sisi kreatifnya Mojokerto bisa kegurah bareng banget Dan puncaknya nanti di Oke Fasilianya Semoga akan Mari Mojokerto Mojokerto itu sangat hijau sekali Sangat potensial Dengan 2MR yang cukup gede Silahkan hampurkan uang anda di festival di Mojokerto nantinya Oke Ya Mas aku juga kan Sebagai sedikit banyak Misalnya di musik aku Aku terharu Aku Aku respect Terus aku Terima kasih lah Setelah melahirkan seorang Lionel Fasilianya Mas Alhamdulillah Semoga memang nantinya bisa Masih berkat dan juga apa ya Istilahnya kebaikan ke Orang-orang sekitar lah Punya penyakit Itu aja Oke itu udah Cukup senang Gila Mas Rian Oke Teman-teman mungkin Sudah Cukup panjang lah ya Ini terkendal Terkendalakan durasi juga teman-teman Kalau teman-teman ada Tanya-tanya yang lain Mungkin bisa Di kolom komen Terus Bisa langsung ke Instagramnya Mas Rian Di Di Kalau Instagram gue sendiri Rianalfi yang share.id Kalau Instagramnya oke Fasria Kalau kalian mau pengen tahu Apa pengen request GSC apa yang mau didatengin Bisa komen-komen Atau di DM aja Di DM Fasria Min aku pengen datengin ini 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 DM aja Follow-follow dulu Habis ini centang biru Wah Oke Mas Rian thank you Oke Siap Terima kasih juga Diajak Podcast kali ini Yoi Oke Buat teman-teman sekalian Buat teman-teman sekalian Ciao Kabur Mas Rio kabur 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 Tuh Tuh 물론 Kean-tuh Sangat Warning Buat teman-teman Banan Buat teman-teman Dan selamat menikmati